pagi-pagi ke tempat kakak lagi bernostalgia dengan itik-itik hai assalamualaikum bunda selamat pagi gimana aktivitas pagi ini dan gimana kabarnya semoga yang lagi nonton video aku diberikan kesehatan umur yang panjang dan dalek yang nancar amin ya Allah walaupun kita lanjut aja ke videonya nah ini tuh aku sudah pagi-pagi sudah di dalam kandang kote alias itik kayak gitu ya bunda atau bebek nah ini tuh aku ditungguin sama kakak mau lepas itiknya karena seperti di awal video aku bilang tadi ini aku mau bernostalgia kayak gitu ya bunda jadi aku ditungguin sama kakak aku bilang kemarin kakak jangan dilepas itiknya kalau aku belum data dan disini aku sudah data dan ini aku langsung disuruh masuk ya Allah ya Allah kayak ginilah itik-itik kalau sudah mau keluar dari kandang mau cari makanan oke bun singkat aja nah itiknya tuh sudah pada keluar cari makanan dan disini waktunya kita panen telurnya tapi disini karena itiknya kakak ini tuh baru belajar bertelur kayak gitu ya bunda jadi telurnya tuh masih sedikit kayak gitu ya bunda dan disini kalau setiap di dalam kandang itu pasti ada baskom diisi air supaya nanti itiknya tuh kalau pulang langsung minum kayak gitu nah disini setiap itik tuh kalau mau keluar sebanyak itu ya bunda karena itik kakak itu ada seribuan kayak gitu jadi setiap keluar atau datang kayak gitu pasti ada aja yang sakit kakinya kayak gitu ya bunda jadi kalau pelihara itik itu atau kote ini harus sabar kayak gitu ya bunda karena untung gak untung kayak gitu oke lanjut nah ini ya kakak aku lagi tangkapin itik yang patah kakinya kayak gitu ya bunda aku tuh gak terlalu videoen juga kakak karena kakak tuh gak pake baju takutnya nanti PB aku tuh kena spam kayak gitu oke bun lanjut disini sudah aku kumpulin telurnya ya sebenarnya ya bun ini tuh itiknya biasanya kalau habis sholat subuh itu dibuka sama kakak sudah dilepas kayak gitu cuman kemarin kan aku sudah ingatin kak jangan dibuka kalau aku belum datang karena kakak sudah ngerti juga kalau aku bikin konten cari-cari cuan di konten kayak gini dan semoga konten-konten aku ke depannya makin baik makin sukses kayak gitu ya bunda tapi kalau ada yang gak bagus bunda boleh dikritik ya bunda sayang ya bun singkat aja ini telurnya sudah aku kumpulin semuanya dan ini kasian bebeknya ada lagi satu yang patah kakinya nah di belakang rumah kakak ini ada kolam untuk tuan rumah berenang-berenang es bukan tuan rumah ya bunda tapi itiknya nanti yang berenang-berenang disini dan ini rumah kakak aku yang nomor 5 belum selesai semua baru dapurnya yang baru dibangun kayak gitu oke singkat aja ini aku sudah di dalam rumah dan ini karena telurnya kakak itu eh bebeknya kakak itu baru mulai bertelur kayak gitu ya bunda jadi telurnya tuh belum seberapa gak sama di tahun kemarin kata kakak kemarin tuh waktu masih apa ya masih banyak makanannya eatingnya itu sampai ada 300-400an kayak itu telurnya setiap pagi oke bund lanjut di sore harinya ini videonya aku tes sekitar jam 5an sore mau setengah 6 sore ini tuh kayak mau gelap kayak gitu karena habis suja nah ini tuh bapak datang bawakan aku bebek yang yang cantan karena kemarin tuh bapak sudah bilangin aku ke rumah ngambil bebek kayak gitu tapi aku gak ada sempat jadi bapak yang bawakan aku kesini ya Allah ginilah aku bun kalau aku tuh datang pasti ada aja yang dikasih sama bapak kalau bukan ayam bebek atau itik kayak gini oke bun lanjut nah singkat aja ya bunda ini tuh waktu potong bebek aku gak videoin karena takutnya nanti bebek aku tuh kena spam ya kayak ginilah kalau kita konten kreator pasti banyak banget sensitifnya kayak gitu ya bunda harus hati-hati ngambil video oke lanjut bikin peco-peco-nya nah ini tuh bumbu untuk bebeknya nanti ya bunda dan karena aku pengen banget cobain bebek dimasak kayak gini dicampur sama sayur lotong kayak gini ya bunda kata kakak enak banget jadi aku suruh kakak yang masak dan bumbunya itu simple banget yang aku tumbuk tadi ya bunda cuman aku gak videoin semua karena hp aku tuh lagi diambil sama anak aku lagi main game bumbunya tuh cuman marija bawang merah, bawang putih terus ada cabai dan ada juga buah apa namanya itu buah pala dan ada juga serai kayak gitu ya bunda itu ditumbuk halus terus ditumis seperti ini terus dikasihkan daun salam dan singkat aja bebeknya sudah dicuci dan sudah dikasih juga asam jawa kayak gitu ya bunda dan disini tinggal kita aduk-aduk karena kakak tuh gak punya kunyit lagi jadi kita pakai yang seadanya aja di dapur dan jangan salpok dengan wajahnya kakak ini ya ya Allah ini tuh hitam banget karena memang kakak tuh masaknya biasa juga ditunggu kayak gitu jadi bolak-balikan kayak gitu habis di kompor ditunggu oke bund lanjut dan singkat aja videonya ini tuh aku skip aja ya bunda ini kita sudah mau makan dan karena ini juga nasinya baru matang kayak gitu jadi masih berasap-asap kayak gitu ya bunda dicampur dengan dagingnya ini daging itu masih panas-panas juga jadi maknyos banget ya bunda itinya tadi tuh aku cuma potong cuma satu ekor aja besoklah kita potong lagi sebenarnya tuh bapak disuruh aku bawa ke kampung suami kayak gitu tapi aku males bawa-bawanya bunda nanti dimarahin sama supirnya oke bunda karena nasinya sudah ada di dalam pirinya sudah sama itik-itiknya jadi tinggal kita baca doa langsung kita makan oh ya bunda sampai disini dulu vlog aku hari ini dan jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia sampai ketemu di vlog aku selanjutnya bye-bye